saya tanya, bagaimana dengan bahasa Melayu hubungannya itu? lalu saya jelaskan bagaimana konteks bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu selamat datang! hari ini kita buat eksep video apa kabar kamu semua? dan mudah-mudahan kamu dalam baik dan selalu dan kali ini Malaysia kaget bahasa Melayu, bahasa daerah Melayu siapapun yang dengar memang kok kaget lah wih betul-betul jarang berjaya begitu jadi kita harus contohi Indonesia, kan? pembakar semangat pembakar semangat semangat kenapa pembakar? kalah oke, sepatutnya kita contohi Indonesia Indonesia punya netizen itu betul-betul sayang negerinya sama Indonesia punya netizen itu dia tidak suka kalau politiknya orang atau pemimpinnya orang korupsi netizennya yang hantam terus sepatutnya kita pun gitu oh, ini Indonesia punya bangsa barani kalau dia orang mau perjuang untuk kebanaran betul gak? kalau betul atau tidak kamu kasih betulan yang saya punya Melayu ini kadang-kadang ada yang betul atau tidak? ada error ada error semua pasti belajar oke, untuk kita mau buang bahasa kita tinggal begini bahasa Melayu itu kan sekarang sudah berbeda sekali dengan bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri modern gitu ya bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah bagaimana nih dengan bahasa Melayu hubungannya itu? lalu saya jelaskan bagaimana konteks bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu ini saya mau berbeda dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia saya just tahu dia macam dia Melayu ya melayu ya melayu macam orang KL itu kalau dia tahu Melayu KL jadi orang Sabah, Melayu Sabah tapi kami punya betul-betul woi jadi terpaling kalau Indonesia saya susah mau tahu cuma hampir nih sama yang orang punya bahasa Indonesia sama Melayu hampir kan saya tahu ada yang mau marah sama saya sini nih dia bilang bos, Melayu itu lain bahasa Indonesia itu lain saya tahu tapi ketanggaran sama kan hai guys jumpa lagi otomatis bahasa Indonesia telah diakui sebagai salah satu bahasa dunia ada penjelasan yang menarik kenapa bahasa Indonesia akhirnya diterima oleh UNESCO tentunya adalah faktor sejarah sendiri kita adalah negara muwati etnik, muwati suku, muwati bahasa tapi kita tahu yang bisa mempersatukan kita semua yaitu bahasa Indonesia dan ini kita semua tahu sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 sendiri dan bagi sebuah bangsa yang sifatnya muwati etnik keberadaan unsur pemersatu itu sangat penting terutama dalam proses pembentukan bangsa atau nation building-nya sendiri keberadaan unsur pemersatu dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia bahasa itu panting mbak untuk kan di orang banyak kaum di sana lagipin 200 juta lebih orang Indonesia pemersatu di orang bahasa Indonesia lah supaya berjumpa-jumpa di orang buli bapak ham macam macam Filipina pemersatu kami bahasa Tagal yang happy nih sekarang ini kalau bahasa Indonesia itu yang makin mantunya lagi baik sebab saya pandai cakap Indonesia itu dah jadi saya tidak susah sudah mau pikir keluar mana-mana nah saya kadang-kadang kalau orang putih pun ini struggle cuma saya paham semua lah tapi kalau saya cakap pun rojak juga itu identitas yang sama rasa sepenanggungan dan rasa kepemilikan bersama atau common ownership itu diantara orang-orang Indonesia sendiri dan ini kan ada sesuatu yang unik Indonesia itu kita dijajah Belanda tapi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sendiri Indonesia itu dikenal informasinya sebagai informasi yang mendepankan diarum moderasi ini mendepankan persamaan kasarnya kita tuh gak cari yang berantem gitu bagi kita aneh kata saya bisa buat perutamaan di sekolah ya Indonesia itu adalah anak baik rajin belajar menghormati guru rankingnya bagus gerejakan PR gitu kan kita bukan anaknya oh ada profesor kira-kira seperti itu kalau kita kalau saya bikin analoginya ke lingkungan sekolah jadi faktor ini yang membuat kita mudah diterima Indonesia itu mudah diterima dan kalau nanti Mbak Gita pergi ke luar negeri saya yakin kalau Mbak Gita bilang kita ini orang Indonesia mereka akan punya kesan positif tentang kita dan ini adalah salah satu modal dasar kita kalau dalam bahasa diplomasi namanya ada soft power kita ini yang menyebabkan ketika kita mengusulkan bahasa Indonesia di UNESCO pun tidak menjadi masalah perjuangan ada tapi Alhamdulillah negara-negara ini tidak menerima proposal kita saya menambahkan bahwa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional untuk negara dengan penduduk 270 jutaan ini adalah power yang kuat yang pasti setiap paling tidak dari pengalaman pribadi setiap saya menyampaikan itu selalu orang kagum gitu ya oh betapa powerfullnya bahasa Indonesia menyatukan orang yang tinggal di jauh di pulau-pulau terpencil bahasa Indonesia tetap dipakai sebagai bahasa sehari-hari bahasa komunikasi yang menghubungkan sebagai lingua frankanya nah ini telah menjadi sebuah unsur penting yang berkontribusi terhadap pengakuan bahasa Indonesia nah kemudian selain itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kerja di Republik Indonesia digunakan untuk komunikasi termasuk dalam pendidikan akademik pemerintahan bisnis budaya dan komunikasi sehari-hari di seluruh negeri dan selain itu saat ini dengan jumlah penduduk 70 juta lebih jiwa penduduk termada keempat di dunia nah ini semua mempunyai menjadi faktor penting kenapa bahasa Indonesia perlu dilirik begitu ya oleh oleh bagaimana dunia seperti UNESCO dan kemudian tentunya oleh bangsa-bangsa di dunia begitulah guys pertimbangan kenapa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi UNESCO nah kepada UNESCO rupanya tim Indonesia juga menjelaskan mengenai posisi bahasa Melayu yuk kita simak ya ketika saya sampaikan proposal ini ya kepada UNESCO ada satu satu diskusi dengan kawan-kawan di Kemenlu yaitu ketika kita bicara bagaimana kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia bagaimana kontribusi Indonesia dalam pengembangan multiculturalisme gitu nah ini adalah poin-poin yang kita angkat di dalam proposal kita dan itu menjadi rekanan ketika saya diminta menjelaskan apa sih maksudnya bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa sidang umum UNESCO ini karena apa gitu nah saya jelaskan ya selain sejarah bahasa Indonesia yang apa unik seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari ya kita tidak memilih bahasa Jawa tapi bahasa Melayu ya Melayunya juga bukan Melayu standar beneran gitu karena menjadi bahasa Melayu pengantar tapi bahasa Melayu gitu kan sekarang sudah sudah berbeda sekali dengan bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri bahasa yang modern gitu ya bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya sudah beda sebagai bahasa daerah kalau bahasa Melayu di kita gitu bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah kalau bahasa Melayu di kita gitu nah tidak semua bangsa punya Apa pernyataan Dalam konstitusinya Yang menyatakan bahasa negaranya itu apa Tapi bahasa Indonesia dalam pasal 36 Dinyatakan sebagai bahasa negara Nah ini Seperti Amerika saja gitu kan Tidak menyatakan bahasa Inggris sebagai bahasa negara Nah Bahasa Indonesia menyatakan itu Itu adalah politik negara yang Menakjubkan Kemudian Ada undang-undang 24 2009 Ada peraturan pemerintah Ini kita bahas semua Bagaimana posisi bahasa Indonesia di kita Nah lalu kita kaitkan Bagaimana Indonesia sudah berkontribusi Sejak menjadi anggota UNESCO Itu sekitar Di awal-awal tahun pendidikan UNESCO kan Indonesia sudah menjadi anggota Nah bagaimana kontribusi Indonesia Nah ini di dalam Mewujudkan Kerupunan gitu ya Seperti tadi oleh Pak Ardi katakan Soft power diplomasinya jalan gitu Indonesia ini gitu Nah karena Tadi menjadi anak baik Yang tidak suka bikin Repot orang lain gitu ya Nah ini yang kemudian Dijadikan tanya jawab gitu ya Dengan mereka gitu Dan alhamdulillah Pertanyaan-pertanyaan mereka Ya kita Kita jelaskan dan Sangat dipahami Akhirnya mereka Oh begitu ya ini Indonesia Memang Memang unik ya Katanya gitu Walaupun ada juga pertanyaan Bagaimana nih dengan bahasa Melayu Hubungannya itu Lalu saya jelaskan Bagaimana konteks bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu itu Walaupun ada Ada juga pertanyaan Bagaimana nih dengan bahasa Melayu Hubungannya itu Lalu saya jelaskan Bagaimana konteks bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu itu Dan yang menurut saya juga penting untuk diingat ya, di dalam resolusi UNESCO itu, resolusi nomor 42C, itu disebutkan bahasa Indonesia, recognition of bahasa Indonesia, bukan Indonesian language, tapi bahasa Indonesia. Ini untuk menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu adalah nama dari bahasa ini, begitu ya, dan itu sudah masuk ke dalam UNESCO, sebagai organisasi resmi PBB, begitu. Begitulah guys, kisah keberhasilan Indonesia membawa bahasa Indonesia ke UNESCO. Terima kasih sudah menonton sajian kamu. Terima kasih sudah menonton sajian kamu. Cara untuk klikbait, makin banyak views, begitu. Tapi saya tidak perlu itu. Yang perlu kamu punya cinta dengan channel ini. Cinta dengan channel ini cukup lah, jangan cinta anak-anak. Dan support. Kamu cinta, cinta yang jujur. Uy. Ada orang tanya, Bel? Dia bilang, bang, bang, kalau saya kira-nya anak kau menitan, ay, ada orang menitan dari Indonesia, mau ka? Itu, mesti mo tanya saya, mau ka? Oke, saya jawab. Saya ada reply itu. Saya tanya, saya cakap dengan begini. Itu judo di tangan Tuhan. Kalau Abel sendiri yang cakap, saya tidak jadi panggalam. Oh, begitu Bapak yang baik. Dari sendiri, dari sendiri. Ya, begitu lah Bapak yang baik. Terus buatnya orang yang free. Tapi tinggal lah, kalau jadi reality dia betul kan. Tapi saya, benaran, 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 saya tidak kira bangsa apa. Biarpun saya suka orang Indonesia, saya bawa kawan sama orang Indonesia. Sini banyak kawan saya orang Indonesia. Tiba-tiba Masa, Abel bawa Cina, saya tidak boleh tolak. Dan begitu, saya tidak boleh melarang apa yang dia mau. Ya. Kalau saya kiranya orang Indonesia dia bawa, orang Tagalog dia bawa. Ay, masyukur begitu. Saya kiranya, saya tidak sinalain kamu. Bukan, saya bilang saya tidak boleh buat apa-apa kan? Except lah. Ha? Saya bilang, saya tidak boleh buat apa-apa. Except. Uy, jauh sudah kita buka cerita ini. Oke, guys, shout out kepada kamu semua. Cuma saya tercakap saja siapa yang komen itu, ha? Itu saya jawab sudah, ya? Oke? So, ada yang mau komen, komen lagi lah. Jangan pasal jodoh, ya? Oke. Terima kasih banyak-banyak juga lah yang komen pasal rambut, Abel pinggang-pinggang. Terima kasih. Nah, memang begitu lah orangnya. Kata-kata, kenapa? Sebab dia makin panjang, nah? Ya, memang begitu. Dia bilang, balik-balik kau urusin rambut, ya? Mestilah, mau nampak cat. Nah, perempuan kan? Sama begitu. Kalau saya yang pinggang-pinggang. Kalau saya begini? Wah, kalau saya yang pinggang-pinggang rambut itu pelik lah. Nah, ya. So, guys, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Till our next video reaction. Peace! Peace! Halo, guys. Sekarang kita akan menonton video ini video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, please take a like and subscribe. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax